Halo guys ketemu kembali dengan gudang tutorial otomotif pada kesempatan hari ini saya ingin membahas mengenai sistem smart key kendaraan Grand New Avanza jadi ini kebetulan Grand New Avanza tahun 2021 sudah menggunakan smart key system tidak ada kunci manualnya yang ada hanya kunci manual untuk membuka darurat pintu disini ada dua tombol saja, tombol lock dan unlock selain itu disini juga ada tombol untuk membuka atau unlock pintu jadi apabila kita ingin membuka cukup pencet saja ini sekali ya nah ini membuka kemudian pencet lagi ini menutup atau lock jadi kita gak perlu sering-sering mencet tombol ini ya kalau kita mau tinggalkan mobilnya tinggal kita pencet tombol lock kemudian kita tinggal, jadi gak perlu mencet tombol remote ini kemudian pada saat kita mau masuk tinggal kita pencet lagi sekali maka kita akan masuk setelah kita masuk ke mobilnya disini ada yang harus kita perhatikan ya yang pertama ini namanya indikator untuk immobilizer ya jadi ini normalnya memang berkedip pada saat mobil mati kemudian disini ada tombolnya untuk menghidupkan mobil ya namanya engine star stop cara menghidupkannya sangat mudah ya yang pertama kalau mobilnya ini metik kita cukup injak pedal rem ini kita injak pedal rem ya kemudian kita pencet sekali maka otomatis mobil akan menyala kalau ada warna hijau ini yang menyala berarti mobil ini sudah siap untuk hidup ya kan kita coba pancet sekali ya otomatis mobil akan menyala dan indikator yang warna merah ini akan mati tidak akan berkedip kemudian kita ingin menghidupkan audio atau power window pada saat kondisi mobil mati bagaimana caranya kita cukup matikan dulu pertama nah jadi disini ada tombol ini ada fungsinya yang tidak cuma untuk menghidupkan mobil tapi ini juga bisa kita posisikan ke ACC ataupun ke ON jadi kalau kita pancet sekali dalam keadaan free dalam keadaan kita tidak menginjek pedal rem atau pedal kopling itu kita pencet sekali berarti ini posisinya ACC ACC ini hanya audio yang bisa menyala kemudian kalau misalkan kita pencet sekali lagi dua kali ya tanpa injek kopling ataupun tanpa injek rem nah ini artinya ON ON ini yang menyala adalah power window menyala ya ini bisa kita naik turunkan ini juga bisa kemudian lampu indikatornya ini menyala juga ya kalau kita pencet satu kali lagi artinya ini OFF kita pencet yang ketiga tanpa injek kopling ataupun rem ini akan kembali ke OFF nah untuk sistem keamanannya mobil ini juga ada sistem keamanan untuk lock ya jadi nanti pada saat kita tinggal ini setirnya akan ngelock jadi gak bisa digerak-gerakin cara untuk membuka locknya ini cukup kita hidupkan mobil maka akan otomatis unlock sendiri mungkin itu aja informasi dari udang tutorial otomotif mengenai smart tray mobil Drainu Avanza mungkin bisa menjadikan gambaran ataupun referensi bagi teman-teman yang ingin membeli mobil baru jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih